Hai assalamualaikum kembali lagi di sana Romsal Kebang sini ada handphone teknospark 6go untuk kasusnya itu di-charge masuk tapi tidak mau menambah contohnya gini ya ini kan di-charge masuk nih tuh tapi ini persennya tidak mau menambah ya biasanya kalau kasus seperti ini disebabkan bisa jadi dari lubang konektornya setelah dicek ternyata bener ya lubangnya longgar ya solusinya dikanti Oke kita langsung saja dimatikan handphonenya selamat menikmati selamat menikmati sebelum diganti pada bagian apa namanya bagian itu harus kita tutup ini dia biasa ya buat jaga-jaga aja dan gak kena panas nanti hasilnya seperti ini seperti ini ya kemudian kita siapkan penjepit PCB nanti kita jepitkan seperti ini wow biasa kayak gini nih repot kalau ada konektornya tuh ini dia setelah itu mana kita menggunakan kita menggunakan apa kita ya seperti ini ya setelah itu kita tunggu sebentar beberapa menit lah biar ini tidak terlalu panas bagian PCB ini kalau sekiranya sudah dingin boleh kita bersihkan jadi untuk teknisi wajib ya wajib punya ini ini sangat mudah sekali ketika proses terus apa ya pembersihan lah pembersihan timah selamat menikmati selamat menikmati ya ini dia sudah kita bersihkan setelah itu jangan lupa dibersihkan menggunakan thinner kenapa menggunakan thinner bebas ya mau thinner mau bensin mau pertalit pertamat suka-suka saya biasa saya biasa menggunakan thinner buat membersihkan sisa-sisa alkohol sisa-sisa fluk ini dia sekiranya ini sudah bersih hasilnya seperti ini sangat bagus bukan kalau sudah bersih kita cari bersamaan bersamanya dimana ya ini dia bersamanya ini kayaknya kurang naik sedikit ini nih ini bro ini dia intinya yang penting sama persis untuk teman-teman kalau mau cari konektor banyak ya di pasar spare part handphone disitu banyak yang menyediakan ini sama biasa yang saya lakukan itu ya ketika sebelum pemasangan kita gosok dulu ya kenapa digosok biar cepat melekat aja seperti ini ini juga kita gosok sedikit selesai setelah itu jangan lupa untuk pada bagian kaki ini kaki yang kecil dikasih kasih apa ya kasih fluk kemudian kasih timah sedikit saja jangan jangan banyak banyak ya eh 5 bro 5 e dan ini dia secukupnya saja kasih timahnya setelah itu pasang deh dijamin dijamin awet setelah itu kita dasar dasar dijamin kemudian 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 Terima kasih telah menonton Kita tunggu sampai ini benar-benar dingin Sekiranya sudah dingin boleh kita disolder kembali Untuk menjadi teknisi handphone Pemasangan konektor charger itu ya Dasar ya Gampang lah Ini dia sudah kita solder Setelah itu Jangan lupa untuk sampingnya Kita solder Dan ini dia Sudah kita solder Setelah ini Ini kan sudah Kita solder semua Kemudian Kita diamkan dulu Sampai Ini benar-benar dingin ya Jangan lupa untuk bagian Agar konektor ini lebih awet Tahan lama Lakukan cara ini ya Ini trik rahasia bro Disini kita solder sedikit saja Kenapa ya Biar tidak cepat rusak saja Ini dia Sudah kita kasih solder Ini juga kita tambahkan Jadi deh Dijamin awet Ya setelah itu Kita diamkan Ini dia hasilnya guys Sekiranya sudah dingin Kita bersihkan Menggunakan thinner Sama sikat gigi Ya intinya sikat gigi Yang berbahan karet Ya ini dia Ini sudah bersih Boleh kita Kletek kembali Bagian ininya Setelah itu Kita pasang kembali Dijamin Normal guys Kalau tidak normal Ya mungkin Kalau tidak Terima kasih telah menonton Oke kita lanjut Biasa tadi ada Handphone nya kepanasan guys Jadi ya Tiba-tiba mati Dengan sendirinya Ini dia Ini sudah selesai Bawatnya Tidak ada yang ketinggalan Ini Sim card nya Kita pasang aja deh Kita pasang Casing nya juga Kemudian Kita nyala Dijamin Dijamin Normal Oke guys Mungkin itu saja Tutorial dari kami Semoga tutorial ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Salam Sukses Untuk Kita semua Dijamin